Nggak semestinya kita itu mendekati racun atau mencicipi racun Selama kita mampu untuk selamat Lah kepentingannya kita apa sih? Mereka keturunan Rasul atau tidak? Kepentingan buat kita apa? Jadi kenapa kita ingin memastikan sekali? Ya kalau hanya tidak terima kepada satu dua orang ya silahkan kamu yakin ini bukan keturunan Rasul silahkan Tapi lalu kamu bicara tentang ulama-ulama yang kamu tidak pernah kenal Kamu hanya kenalnya Ubaidillah Kamu tidak tahu kalau konsekuensinya menolak itu yang kebawahnya ini siapa? Yang sudah mereka tulis dalam kitabnya Mereka tulis nasabnya Semuanya digagalkan ya silahkan ya silahkan Saya yakin suatu saat ini akan ada titik temu Dan saya yakin titik temunya adalah pendidikan keima dudin itu tidak akan pernah diterima Sebagai kebenaran Walaupun kalau sekarang tidak bisa kita bilang begitu nanti Suatu saat akan ada seperti itu Kenapa? Karena sudah musimnya Satu melawan seribu itu memang heboh di awal tetapi akan tumbang dengan sendirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Para pemirsa dan pendengar sekalian Dimanapun dan kapanpun Semoga senantiasa dirahmati Diberkai Diriduai oleh Allah SWT Dalam setiap langkah gerak dan nafas Untuk panjendengan semua Beserta keluarga Semoga menjadi keluarga yang tenteram ayem bahagia sejahtera Sakinah mawadda warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan istri Panjendengan Semuanya Dan juga diberikan rizki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah Memiliki keturunan duriah yang toyibah, soleh dan solehah Hidup yang istiqomah dalam beribadah dan wafat dalam kondisi khusnul khotimah Dipanggil dengan panggilan indah oleh Allah Ya ayya Tuhan nafsul mutma'innah Irji'i ila rabbiki radiyatammarudiyyah Fadukhuli fi'ibadi Wadukhuli jannati Pada kesempatan yang penuh dengan kehangatan ini Kami akan menyampaikan Dan menanggapi urean dari Laura Gus Syed Kangmas Zaini Karim Yang baru beberapa jam yang lalu menyampaikan Secara Terbuka Mendukung Ungkapan Dari Ketua PBNU Yang beberapa bulan yang lalu menyampaikan bahwa Sebaiknya warga NU Mengikuti Assawadul Adum Pendapat para ulama Kebanyakan Karena memang Kami mengakui bahwa Ulamak-ulama Sebaiknya Sejak Dulu Sampai Akhir Abad 20 Tidak mempersalahkan masalah Kehabiban Dan statusnya Sekaligus Mengulik Silsilah yang terputus Atau tersambungnya Nasab mereka Begitu juga Apa yang telah disampaikan oleh beliau Gus Zaini Makarim Untuk Gus Zaini Karim Bahwa Perjuangan kami Bukan kami sebenarnya Semuanya Yang merasa terwakili Merasa Ada yang kurang Beres Merasa kurang Puas Dalam Menghadapi Mengalami Hidup beragama ini Tidak sesuai dengan Teori Karena Dibuat carut dan marut Seperti harut dan marut Oleh para oknum Habib Khususnya pada abad 21 ini Kita mengakui Bahwa Abad 19 Abad 20 Masehi yang lalu Masalah ini Tidak begitu mengemuka Di negeri kita ini Seiring dengan Perubahan abad Dan bertambahnya Jumlah abad Dari 20 Ke 21 Sekarang ini Gelombang Panas Fitnah ini Mulai merambah Tidak hanya di negeri ini Tapi di seluruh dunia Kalau di Arab Itu ada Arab Seperaing Ada perang saudara Di Libya Mesir Pertama kali Angin Panas itu Dihembuskan Dari Tunisia Merembet ke Libya Mesir Lalu ke Suriah Lalu Merembet Lagi ke Libanon Merembet Lagi ke Yemen Lalu Merembet Lagi ke Sudan Dan ini Sudah menjadi Sunatullah Bukan berarti Kami Mengharapkan Angin panas itu Berembus di negeri Tercinta kita ini Tidak Oleh sebab itu Sebagai bukti Dari rasa cinta kami Kepada negeri ini Bersama dengan Anak negeri ini Maka kami Sampaikan Supaya Semuanya Baik Penduduk Sabang Sampai Merauke Semuanya Waspada Terhadap Trik Dan taktik Adu domba Adu domba Sesama Anak bangsa Dan Adu domba Antara sesama Umat islam Itu sendiri Tiduan kami Tidak lain Hanyalah Untuk Memberikan Pemahaman Sesuai Dengan Data Beragama Beragama Harus Menggunakan Dogma Keyakinan Dan Logika Akal Sehat Tidak Boleh Dipisah Antara Keduanya Sebab Bila dipisah Lebih Berbahaya Bahaya Dalam Mengarungi Kehidupan Beragama Dan Bernegara Tidak Ada Tujuan Lain Kecualihannya Untuk Turut Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Karena Bangsa Ini Terpuruk Sejak Tahun 1998 Dulu Kita Sejajar Dengan Republik Rakyat Cina Dalam Hal Ekonomi Dan Peradaban Setelah Orde Baru Tumbang Diganti Dengan Orde Reformasi Kita Kembali Tersiok Seperti Irak Setelah Jatuhnya Partai Baas Yang Dipimpin Oleh Presiden Saddam Hussein Sulit Untuk Bangkit Sampai Sekarang Ini Disalip Oleh Cina Cina Sudah Mengawasai Dunia Indonesia Masih Gondok Gondokan Dengan Sesamanya Apalagi Masih Meributkan Masalah Kasta Masalah Nasab Ini Yang Sebenarnya Tidak Kami Inginkan Karena Ini Sebenarnya Memalukan Selama Ini Kan Kami Diam Tidak Bergerak Cepat Untuk Menanggulangi Mafsadah Yang Ditimbulkan Oleh Oknum Oknum Habib Dengan Suaranya Dengan Ceramahnya Dengan Tingkahnya Berikut Polahnya Namun Seiring Dengan Perkembangan Waktu Jika Diamnya Orang Yang Mengerti Itu Akan Dianggap Sebagai Ridonya Berarti Ikut Menanggung Dosanya Amar Ma'ruf Na'i Mungkar Tidak Dijalankannya Mengerti Kok Malah Tambah Orang Gelem Ngamal No Pengertian Ini Yang Kami Jadikan Sebagai Motto Atau Sembu Yang Kami Untuk Terjun Meluruskan Penyelewangan Ini Kalau Para Habib Ba'alawi Sudah Mulai Masuk Ke Kandang Lagi Dan Istighfar Taubat Mengakui Kekeliruan Kesalahannya Maka Kami Pun Akan Diam Sebenarnya Namun Justru Yang Mereka Lakukan Kaum Ba'alawi Yang Ada Di Indonesia Ini Malah Terus Menyerang Dan Melakukan Taktik Menggembosi Kami Perjuangan Kami Mulai Menemui Para Kiai-Kiai Kami Menguasai Dan Mengangkangi Kiai-Kiai Kami Dan Santri-Santri Para Kiai Sehingga Kiai-Kiai Sepuh Ini Seakan-akan Dari Kelihatan Luarnya Itu Mendukung Para Habib Kami Mengakui Bahwa Para Kiai Ini Berhati Suci Bersih Dibandingkan Dengan Kami Tidak Ada Apa-apanya Dibandingkan Dengan Kaulo Dengan Saya Dengan Bule Dengan Tingkah Pola Saya Tidak Ada Apa-apanya Alias Saya Masih Bawah Jauh Dengan Predikat Akhlak Para Kiai Kami Karena Saking Bersihnya Hati Sufinya Bersihnya Hati Para Kiai Kami Ini Dimanfaatkan Oleh Oknum-oknum Yang Memancing Di air Yang Keruh Sehingga Jika Tidak Ada Rem Atau Paling Tidak Penyeimbang Kopling Maka Kerusakan Akan Ada Dimana Mana Bukan Kerusakan Masalah Zohiriah Atau Lahiriah Tapi Kerusakannya Berupa Batinnya Dan Bisa Mengarah Ke Akidah Bahkan Sampai Furuiah Tarbiah Wasyariah Sekaligus Da'wah Ini Yang Kami Khawatirkan Seharusnya PBNO Menjembatani Permasalahan Ini Sebagai Inisiator Dan Moderator Untuk Mencerdaskan Umat Islam Semuanya Tidak Hanya Untuk Kau Menahdiin Saja Supaya Semuanya Sama-sama Tercerahkan Siapa Sebenarnya Para Habib Itu Siapa Sebenarnya Kau Mbak Alawi Dengan Torekoh Alawiah Itu Inilah Yang Perlu Disampaikan Kepada Umat Sebenarnya Bukan tugas Khusus Untuk Kiai Haji Madudin Usman Ataupun Tugas Saya Ataupun Tugas Kiai-Kiai Lain Yang Notabene Memuanyai Basiroh Peningal Ati Masa Kini Tidak Sebenarnya Tugas Ustasyar NO Syuryah PBNO PWNO PCNO Ranting NO MWJNO Harusnya tugas Beliau-beliau ini Saya sebenarnya Kalau ingin ada Di zona Nyaman Dan aman Tidak perlu Saya mengaku Sebagai pejuang Pelurus Nasab Seperti ini Tidak perlu Saya memiliki aktivitas Sendiri Lebih baik Ngurus umat Santri Daripada Ngurus sesuatu Yang membuat Saya sendiri Tidak nyaman Dan aman Inilah Perjuangan Perjuangan Dimanapun Dan kapanpun Pasti akan ada Tantangan Dari faktor Internal Ataupun Eksternal Oleh sebab itu Saya pribadi Nyuun Tolong Kepada Gus Zaini Makarim Zaini Karim Untuk Mendukung Perjuangan Ini Walaupun Jenengan Kadang sulit Ditebak Di pihak Mana Tapi Insyaallah Jenengan Berada Di pihak Yang benar Bukan Di pihak Habib Ataupun Pihak Kiai Haji Matuddin Usman Dan pihak Saya Tidak Tapi Di pihak Yang benar Dan Saya yakin 100% Kalau tidak Cukup 100% Tambah lagi Berapa Ribu Persen Gus Karim Adalah Gus Zaini Karim Adalah Orang Yang Benar Benar Orang Yang Fakih Fitin Orang Yang Cerdas Berikut Juga Kami mohon Bantuan Gus Zaini Uye Sebagai Orang Yang Cerdas Yang Dua-duanya Dari Madura Gus Zaini Gus Gus Zaini Uye Juga Dari Madura Jadi Orang-orang Yang Cerdas Pemerhati Ulumul Islam Peradaban Islam Kami Tidak Meminta Dukungan Secara Pribadi Tapi Mari Kita Membila Kebenaran Mari Kita Berada Di Pihak Yang Benar Benar Menurut Siapa Menurut Apa Yang Telah Digariskan Oleh Allah Yang Hak Yang Maha Benar Sesuai Dengan Data Referensi Al-Quran Sunnah Nabi Ijma' Dan Kiyasi Yang Selama Ini Kita Geluti Bersama Misalkan Gus Zaini Karim Mengatakan Satu Banding Seribu Pasti Akan Kalah Yang Menurut Saya Jangan Begitu Jangan Disi Ikerso Ya Insya Allah Tidak Ada Kata Kalah Dalam Menghadapi Masalah Karena Saya Yakin Umat Islam Indonesia Semuanya Sudah Banyak Yang Cerdas Dibandingkan Dengan Saya Yang Bodoh Ini Sudah Pandai Menilai Mana Yang Lurus Dan Mana Yang Tidak Lurus Insya Allah Jika Kita Berada Di Jalan Yang Benar Surat Al Mustakim Allah Akan Memberikan Jalan Didukung Dukung oleh Pepatah Manjadda Wajada Barang Siapa Bersungguh-sungguh Dalam Berjuang Ini Maka Pasti Suatu Saat Akan Menemukan Hasilnya Hasilnya Bukan Untuk Saya Saya Tidak Perlu Dianggap Sebagai Orang Yang Berjasa Tidak Tidak Ada Semuanya Adalah Jasa Perjuangan Umat Islam Indonesia Dan Masyarakat Indonesia Pada Umumnya Dari Semua Suku Dan Agama Kami Mohon Bantuan Dari Gus Zaini Untuk Meluruskan Jika Ada Kekeliruan Pemahaman Saya Saya pun Tidak Akan Sunggan Segan-segan Untuk Meminta Bimbingan Dari Ban Jenengan Karena Semuanya Sama-sama Belajar Tidak Ada Yang Paling Sekarang Orang Akan Tajam Pada Bidangnya Dan Akan Tumpul Selain Bidangnya Semuanya Sama-sama Memberi Dan Menerima Informasi Tapi Kalau Mas Allah Klan Nasab Status Klan Nasab Ba'alawi Ini Sesuai Dengan Informasi Berikut Referensi Yang Kita Miliki Yang Kami Miliki Semuanya Sudah Jelas Sebenarnya Antara Hitam Dan Putih Antara Malam Dan Siang Sudah Jelas Sebenarnya Cuma Yang Bikin Tidak Jelas Itu Kitanya Sendiri Mencoba Untuk Mengkaburkan Mengkuburkan Dan Mengkabarkan Sesuatu Yang Aslinya Jelas Jadi Tidak Jelas Jadi Semuanya Memang Perlu Pengorbanan Waktu Tenaga Dan Harta Dalam Berjuang Itu Sudah Menjadi Ketentuan Alam Sunatullah Hukum Alam Begitu Kita Ingat Perjuangan Pati Unus Sultan Demak Kedua Dalam Usia 25 Tahun Meninggal Dunia Tiga Hari Tiga Malam Perang Malawan Portugis Di Selat Malaka Dalam Rangka Untuk Melindungi Nusantara Karena Pada Waktu Itu Samudera Pase Aceh Sudah Tunduk Takut Dengan Portugis Kenapa Kerajaan Kerajaan Melayu Tidak Berani Menyerangnya Justru Dari Kerajaan Demak Jawa Yang Menyerang Sampai Pati Yunus Sultan Demak Dua Wafat Dalam Usia Yang Sangat Muda Dari Kekalahan Inilah Yang Akhirnya Kemunduran Kemunduran Mulai Dirasakan Seluruh Rakyat Nusantara Sampai Konflik Kerajaan Sultan Demak Berkali-kali Sultan Terenggono Juga Mengirimkan Armada Untuk Menghalau Hegemoni Portugis Di negeri Ini Namun Juga Gagal Disusul Kembali Terulang Pada Masa Sultan Agung Hanyokrokusumo Sultan Mataram Menyerang Belanda Di Batavia Berkali-kali Juga Gagal Tapi Beliau-beliau Akan Tetap Dikenang Sebagai Seorang Pejuang Bukan Pecundang Namun Ditarik Ke Abad 21 Ini Jangan Sampai Di era Keterbukaan Informasi Ini Perjuangan Kita Gagal Tidak Ada Kata-kata Gagal Karena Sudah Masuk Kedalam Era Kiamat Kebangkitan Nusantara Indonesia Raya Dengan Corak Aslinya Yang Tetap Akan Mampu Membila Harga Dirinya Sampai Kapanpun Dimanapun Karena Apa Sudah Ada Media Yang Menjembat Tanyinya Yaitu Teknologi Informasi Didukung Oleh Teknologi Teknologi Informatika Dan Elektronika Alias Ada Handphone Ada Komputer Canggih Laptop Canggih Semua Arus Wasil Atau Saran Mari kita Gunakan Sekuat Sekuat Kuatnya Untuk Menyebarkan Informasi Kebenaran Kepada Siapapun Dan Dimanapun Bahkan Penonton-penonton Kami Yang Dari USA Dari Singapura Dari mana-mana Sudah mendukung Kami 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 Sebenarnya Tetap Berdasarkan Motto Orang Tua Kami Dulu Rawih-raweh Rantas Malang-malang Tuntas Tapi tetap Harus berhati-hati Jangan Ngawur Karena Perjuangan Ini Tidak Ringan Alias Berat Ada Sandung Sandungan Baik dari Internal Ataupun Dari Faktor Eksternal Sekali lagi Mohon Restu Dukungan Dari Gus Zaini Gus Zaini Saya Percaya Pada Penceningan Bahwa Penceningan Berada Di pihak Yang benar Bukan Di pihak Saya Bukan Di pihak Yaya Zimaduddin Usman Semoga Allah Memberitahu Memberi Petunjuk Memerlihatkan Kepada Kita Semua Bahwa Yang benar Itu Adalah Sebuah Kebenaran Dan Kita Memohon Kepadanya Agar Diberi Kemampuan Untuk Mengikutinya Dan Kita Juga Memohon Kepada Allah Bahwa Yang batil Itu Terlihat Di mata Kami Benar-benar Sebuah Kebatilan Dan Kita Mohon Kepadanya Agar Kita Diberi Kekuatan Untuk Menjauhinya Meninggalkannya Demikian Demikian Wallahu A'lam Bishoab Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh